Baiklah, langsung makin sabar kunang walang tiket Bila lampu telah gak kong pera Aho, pokoknya sakit Inak What's up brother, ketemu lagi dengan gue, Chandra Brew Tetap di channel kebanggaan kalian Alur cerita film kali ini berjudul Pamasahe Film ini menceritakan seorang wanita sebatang kara Yang mencari ayah dari anaknya Namun di setiap perjalanan Dia selalu jadi bahan incaran pria hidung belang Seperti apa lengkap ceritanya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like Karena itu semua gratis Kita lanjut ke alur ceritanya Ceki Brod Film diawali oleh seorang wanita bernama Linette Dengan baju lusuh dan mengendong baik Linette menyelinap masuk ke kapal Karena tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli tiket Lalu dia berhasil bersembunyi Hingga kapal itu berangkat Dengan rute tujuan ke Mataila Namun ketika petugas keamanan memeriksa tiket satu persatu penumpang Hal itulah yang membuat Linette ke pergok tidak memiliki tiket Sikat cerita setelah perjalanan yang cukup panjang Linette berhasil turun dari kapal dengan selamat Namun karena tujuannya masih sangat jauh Dia meminta uang pada orang asing Untuk sekedar ongkos naik taksi Linette tidak memiliki uang Karena rumahnya baru terkena badai Dan dia ingin mencari suaminya ke kota Tapi meski sudah menjelaskan apa yang menimpanya Pria itu menolak memberikan uang Ketika dalam kebingungan Tiba-tiba Linette menemukan dompet ibu-ibu yang terjatuh Sungguh mulia hatinya Linette malah mengembalikan dompet itu Padahal dia sangat butuh uang Namun Linette berhasil mendapatkan tumpangan hingga halte bus Ketika sampai ibu itu juga berbaik hati memberikan uang untuk ongkos Linette Kemudian Linette menaiki bus ke kota dan memilih kursi paling belakang Karena dia harus menyusui anaknya Hingga tiba-tiba datang dua pria cunihin Yang melecehkannya dengan seenak jidat Dengan mengatakan bahwa dadanya sangat gemoy Dia sangat ingin menyicipinya juga Keduanya bahkan berani mengintip dengan terang-terangan Hingga perbuatan itu berhenti Ketika seorang polisi datang Yang langsung mengusir mereka Ketika bus mulai jalan Pria bernama Rod duduk di samping Linette Linette menyampaikan rasa terima kasih Karena telah dibantu Dia juga meminta tolong dengan rasa tak enak hati Agar pria itu bisa menambah ongkosnya Yang masih kurang Tanpa disangka Bahkan Rod rela membayar seluruh biaya Linette sampai ketujuan Dan sekaligus Rod mengaku Bahwa dia bukan polisi Dia mengaku sebagai polisi Agar dua orang tadi ketakutan Alhasil mereka berdua berkenalan Sampai Linette berani bercerita Bahwa rumahnya baru terkena badai Dan sekarang dia ingin menyusul suaminya ke kota Mendengar hal itu Rod tertarik Ingin mengetahui semua cerita hidup Linette Sekedar untuk mengisi waktu perjalanan Selama empat jam Namun karena Linette merasa hidupnya terlalu suram Dia takut orang akan merasa kasihan Bahkan melihatnya layaknya sampah Namun karena Rod terlihat sangat peduli Akhirnya Linette menceritakan hidupnya Ketika masih kecil Hingga saat menaiki kapal Tempat yang dia anggap seperti neraka Cerita pun flashback Ketika Linette menyaksikan kecelakaan yang menimpa ayahnya Linette harus menjadi anak yatim saat usianya masih 5 tahun Dan sekaligus melihat ibunya yang terkena tekanan mental Yang membuat dia melupakan kedua anaknya Tak sampai disitu hal buruk terus terjadi Ketika sang ibu ditemukan tewas gantung diri Hal itu membuat Linette dan kakaknya yang bernama Toto Dirawat oleh bibinya yang hidup miskin Hingga Toto dijual pada seseorang Tetapi sang bibi menyembunyikan fakta itu kepadanya Yang hanya memberitahu bahwa kakaknya telah menghilang Setelah kehilangan kedua orang tuanya Beserta kakaknya Penderitaan Linette bertambah ketika tinggal bersama paman dan bibinya Yang sering melakukan kekerasan Bahkan ketika Linette berumur 16 tahun Pamannya memperkosa dirinya Setiap bibinya tidak ada di rumah Ketika saat Linette meraporkan perbuatan itu Malah berakhir disiksa Karena tidak memiliki bukti apapun Bertahun-tahun Linette melalui masa buruk itu Hingga saat bibinya mengirimnya bekerja ke kota Quezon Tempat dimana Linette mengikuti pelatihan memijat selama 4 tahun Sampai di suatu hari Ia mendapatkan telepon dari bibinya Yang mengatakan bahwa ada seorang pria yang mengaku sebagai kakaknya Hal itu membuat sang bibi memberikan alamat tempat tinggal Linette yang sekarang Beberapa hari kemudian Toto benar-benar muncul di hadapannya Setelah sekian lama mereka tidak bertemu Mereka berdua pun menghabiskan momen bertahun-tahun yang telah hilang Sebagai adik dan kakak Toto juga sering membawanya jalan-jalan Dan membelikan dia bermacam-macam peralatan kecantikan Namun ketika istri Toto bernama Xiaomi kembali Semuanya mendadak berubah Karena setiap malam Linette sering mendengar suara pok-pok nyoy dari mereka Karena kamar mereka hanya terhalang bilik tipis Tak jarang Linette penasaran dan mengintipnya Meskipun dia tahu itu perbuatan tidak berahlah Sisi lain dari Linette mulai muncul begitu saja Sampai Linette merasa iri Dan ingin juga memiliki suami yang bisa memenuhi semua keinginannya Seperti Toto memperlakukan sang istri Ketika Xiaomi memperpanjang kontraknya di Jepang Linette mengambil kesempatan itu untuk merayu kakaknya Awalnya dia hanya mencium Namun lama-kelamaan dia meminta lebih Agar Toto memberikan kenikmatan seperti apa yang dia berikan pada Xiaomi Toto sebagai kakak bukannya mengingatkan adiknya Toto malah tergoda Hingga melakukan hubungan terlarang dengan adik kandungnya sendiri Kehilapan itu tidak hanya satu kali Mereka melakukannya berulang-ulang Dimanapun dan kapanpun Seperti layaknya suami istri Perbuatan hina itu baru berhenti Ketika Linette mendapati dirinya muntah-muntah Dan bisa dipastikan Linette hamil anak Toto Pada akhirnya mereka memutuskan Menyembunyikan rahasia ini dari siapapun Termasuk juga tetangganya Dan selagi Xiaomi masih di Jepang Sang kakak membawa Linette ke daerah Pisaya Hanya untuk sementara Sampai Linette melahirkan Semua itu hanya janji Toto kepada Linette Namun nyatanya pria itu tidak pernah menampakkan batang hidungnya kembali Sampai ia melewati masa kehamilan dengan depresi Dan melahirkan tanpa memiliki uang sepeser pun Bahkan Linette sampai menangis menceritakan itu kepada Rod Karena masa-masa itu adalah masa paling berat di hidup Linette Oleh sebab itu dia berniat menyusul kakaknya ke kota untuk bertanggung jawab Lalu Linette meminjam telepon Rod untuk menghubungi Toto Meskipun panggilannya tidak diangkat Tak terasa mereka sudah melewati setengah perjalanan Hingga hampir tiba di rest area Bahkan meski baru kenal beberapa jam lalu Linette tanpa sungkan mengenalkan bayi perempuannya pada Rod yang diberi nama Linsei Lalu Rod menceritakan tentang dirinya dari nama lengkap dan statusnya yang masih bujang Ketika Rod memberitahu pekerjaannya Linette langsung memandang Rod dengan berbeda Bahwa Rod bekerja sebagai pelaut Memang awalnya tidak ada yang salah dengan pekerjaan itu Tapi pemikirannya itu berubah Saat Linette tertangkap basah tidak memiliki tiket masuk Saat itu Linette langsung dibawa ke kantor kepala keamanan Tempat dimana mimpi buruknya dimulai Karena kepala keamanan itu memaksa Linette untuk melayani nafsu bejatnya Bahkan Linette yang malang hanya bisa menangis ketika bayinya diambil paksa Setelah itu dua petugas lainnya bergiliran Membelam-belam Linette layaknya binatang Kekerasan yang terus berulang membuat Linette pendarahan Tetapi rasa sakit dan pedih itu hanya ia telan sendiri Karena dia tidak memiliki siapapun kecuali bayinya Tak lama kemudian kapal pun bersandar Untuk menampung dua perempuan panggilan yang sudah menjadi langganan para kru kapal Sementara itu Linette bergabung bersama penumpang lainnya di tempat istirahat Dan dia diizinkan menggunakan satu kursi oleh seorang nenek-nenek Maka sebagai balasannya Linette menawarkan memijat nenek itu Yang mengeluhkan pegal-pegal Sang nenek pun memberikan minyak urut yang selalu dibawanya Dan mengenalkan juga sejumlah jenis tanaman herbal yang untuk dijual pada pelanggannya Namun biji-bijian itu bukan tanaman biasanya Melainkan racun yang berbahaya Yang jika dikonsumsi menimbulkan efek yang tidak biasa Ada yang menyebabkan kebutaan Menimbulkan sensasi terbakar di tenggorokan Sampai ada yang paling mematikan Jika satu biji tertelan manusia Maka akan tewas dalam beberapa detik Setelah mendengar informasi tersebut Linette pun beranjak untuk beristirahat Namun tiba-tiba dia dipanggil oleh petugas keamanan Sehingga bayinya dititipkan pada sang nenek Ternyata dia diantar menemui kapten kapal Yang sama cabulnya Karena dia juga meminta dibelaem-belaem sama Linette Dan jika Linette menolak Kapten itu mengancam akan menurunkannya di laut Sebelumnya Linette hanya pasrah Mungkin ini sudah menjadi nasibnya Tapi ketika tubuhnya dilecehkan untuk keempat kalinya Dia memohon pada sang nenek Agar memberikan racun itu kepadanya Dengan tanpa ragu Linette menaruh setiap biji pada minuman mereka Termasuk target utamanya Yaitu kapten kapal Tak butuh waktu lama Sang kapten mengeluhkan napasnya yang pendek Serta badannya yang mulai mati rasa Hal itu membuat dia menyerahkan komando pada bawahannya Sebelum kapal berlabuh di perhentian terakhir Di saat yang sama pula Hari itu menjadi perpisahan Linette Dengan sang nenek penolongnya Lalu saat dia keluar dari kapal Ambulan datang Pertanda adanya sebuah insiden yang baru terjadi Linette pun tersadar dari bayangannya Ketika kendek bus mengumumkan Bahwa mereka harus menunda perjalanan Akibat jalur yang banjir Oleh karena itu Perusahaan bus bersedia menanggung penginapan Bagi seluruh penumpang hingga besok pagi Saat itulah Rod seperti sosok suami yang memperhatikan Linette dan bayinya Bahkan membelikan hp sekon sampai Linette bingung cara berterima kasih Maka Rod menjawab Linette hanya harus menemaninya di kamar pada malam ini Memang ajakan itu disampaikan secara tersirat Namun cukup jelas mengarah pada blaem-blaem Namun Linette tetap menyetujuinya Hingga sampai malam berkeringat itu terjadi lagi untuk kesekian kalinya Yang miris mereka melakukannya dengan secara sadar Tapi Rod beralasan Dia melakukan itu hanya terbawa suasana Padahal sejak di bus Linette sudah menyadari Bahwa Rod mengintip dadanya Ketika ia menyusui Meskipun begitu Linette memakluminya Karena ia percaya Tidak ada satupun pria Yang mendekatinya tanpa maksud tertentu Kalimat tersebut menyatakan bahwa Linette telah lelah Dengan semua laki-laki bejat yang telah ia temui Saat tengah malam Rod mengangkat telepon dari istrinya Yang selama ini dia sembunyikan dari Linette Di saat itulah dia melihat bayi yang terbangun Dan bermaksud menggantikan popoknya yang kotor Tetapi Rod sangat heran Ternyata bayi itu berjenis kelamin laki-laki Tidak seperti Linette sampaikan sebelumnya Kesokan harinya Linette terbangun dengan kondisi Rod Yang telah pergi tanpa berpamitan Semua itu telah ia duga sebelumnya Sehingga ia tetap melanjutkan perjalanan Bersama penumpang lainnya Di sisi lain Rod seperti tidak bersalah Menikmati sarapan bersama istri Dan kedua anaknya Mereka melihat berita di TV Terkait perempuan bernama Linette Yang menyerahkan diri kepada polisi Atas kasus pencurian bayi Namun yang lebih mengejutkan lagi Nama Rod terpampang jelas Sebagai buronan atas kasus Linette Ternyata bayi laki-laki yang Linette bawa Adalah hasil curian Karena bayi perempuannya telah meninggal Sejak ia lahir Linette juga merangkai chat palsu Menggunakan HP sekonnya Seolah dia dan Rod Bekerjasama untuk melakukan kejahatan ini Berita itu membuat istri Rod marah besar Hingga saat polisi datang Untuk menangkap Rod Atas tuduhan penculikan Serta 4 kasus pembunuhan lainnya Nyatanya Linette telah merencanakan hal ini Dengan sangat tersusun rapi Dari meletakkan biji beracun Di dalam tas milik Rod Dan membuat pengakuan Bahwa dia hanya disuruh Meracuni 4 kru kapal Termasuk kaptennya Seketika hidup Rod berubah Ketika akan dibawa Rod mencoba melarikan diri Namun polisi melepaskan beberapa tembakan Untuk melumpuhkan Rod Hingga Rod tewas Seketika Film pun tamat Gimana mengerti? Trauma mendalam Linette Atas kru kapal yang bejat Membuat dia menjebak Rod Yang dia anggap sama Tapi ODGJ di Filipina Sangat mengerikan ya Dan sangat pintar Beda dengan di Indonesia Paling hanya senyum-senyum sendiri Tetaplah ODGJ Karena itu sangat membahagiakan Bertemu lagi di next video selanjutnya Peace and subscribe And his name is John Cena And his name is John Cena